Seorang ibu di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Selatan, tega melempar anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun dari dalam mobil. Akibatnya korban mengalami lebam di kaki dan juga tangannya. Didampingi sang nenek dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Labuhan Batu Selatan, bucah berusia 7 tahun ini mendatangi pores Labuhan Batu Selatan. Korban diduga dilempar ibu kandungnya sendiri dari dalam mobil hingga mengalami sejumlah luka memar di tangan dan kaki. Peristiwa ini terjadi di Persimpangan Jalimsum, Kampung Banjar, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Di mobil itu anak ini nangis-nangis, mau minta ikut sama maknya. Mamaknya itulah disorong-sorong lah di motor itu ya. Mamaknya nggak mau? Mamaknya nggak mau, berkali-kali dia mau, apa kan, mau masuk, nggak dikaisi. Pada terakhir, nah disitulah dia terhempas lah dia kan, sempat tangannya tadi juga agak apa kan, bengkak juga. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Daerah Labuhan Batu Selatan akan terus melakukan pendampingan terhadap kasus ini. Proses haduannya terkait dengan apa nih, proses haduannya? Baik, proses haduan pada hari ini hanya untuk laporan dan visum, yaitu terkait kekerasan terhadap anak. Mungkin ini masih ditelusuri sembari mengumpulkan bukti-bukti dan berkas-berkas dari para pihak korban. Anak ini bagaimana nanti selanjutnya anak ini? Untuk saat ini berhubung ayah kandung korban berada di sini, juga neneknya juga ada di sini, kami serahkan kepada ayah kandung korban. Saat ini, polisi masih mencari keberadaan ibu korban sekaligus pelaku KDRT. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, AYUS Bukorkan.